Baik, yang selanjutnya saya akan memberikan Anda penjelasan-penjelasan tools yang ada di Facebook Ads Oke, kalau Anda klik di sini maka akan tampil semua menu yang ada di Facebook Oke ya, yang Anda lihat di sini create, membuat, report, asset, dan setting Jadi kalau Anda ingin setting di sini, kalau Anda ingin melihat asset Anda seperti gambar, video, dan sebagainya Anda klik di sini, kemudian kalau Anda ingin report atau ingin melihat data-data Anda Anda klik di sini, dan misalnya kalau Anda ingin membuat, Anda klik di sini Nah, tampilan depan di sini, ya di sini, ya tampilan depan Jadi Anda bisa buat di sini, oke ya Nah, kalau untuk beriklan, Anda klik saja add account-nya Klik di sini, nanti Anda diarahkan ads manager Nah, di sinilah tempat Anda beriklan Jadi nanti ada account overview, campaign, asset, dan add Nanti saya akan jelaskan satu-satu di sini, ya Nah, ini adalah versi yang biasa, ya Kalau Anda ingin menggunakan versi yang terbaru, Anda klik saja di sini, ya Apa yang berubah? Berubah hanya tampilannya saja, tapi kalau menu-nya sama, ya Oke, jadi tampilannya berubah, tapi fungsinya juga sama Nah, satu Facebook itu hanya punya dua akun Akun personal dan akun bisnis Nah, saat ini saya menggunakan akun bisnis Bisa nggak menggunakan akun personal? Bisa, ya bisa sekali Itu yang pertama, yang kedua adalah Jika Anda ingin membuat fanpage, Anda bisa langsung ke sini, business setting Kemudian Anda klik di sini, ya Page Lalu Anda buat fanpage Nah, di sini saya hanya buat satu, ya Oke, saya buat tiga, ya Nah, nanti di video selanjutnya saya akan contohkan Membuat fanpage yang lain, ya Oke, seperti itu menu-nya Ya, nanti Anda coba-coba saja Ya, ini sangat mudah, ya Kalau Anda tidak tahu Anda klik saja Nah, nanti Anda arahkan, ya Oke, misalnya katalog Oke, nah di sini kan ada, ya Penjelasannya Kemudian pixel, ya Apa itu pixel, ya Oke, dan sebagainya Ya, nanti Anda bisa lihat, ya Dan belajar-belajar lagi Nanti di video selanjutnya Ketika kita demo Anda akan mengerti bagaimana cara menggunakannya Ya, dan nanti Kita akan membuat fanpage sebelum kita beriklan